Sebuah video amatir mendadak viral dan telah ditonton lebih dari 2,2 juta kali oleh netizen. Video yang pertama kali diunggah oleh akun tiktok atmy2521descamp ini memperlihatkan seorang juru parkir liar yang tampak tidak terpengaruh oleh pengumuman melalui pengeras suara dari minimarket. Dalam pengumuman tersebut, pihak minimarket meminta pengunjung untuk tidak memberikan uang parkir kepada juru parkir yang beroperasi di depan toko mereka. Meskipun telah ditegur secara langsung, juru parkir yang mengenakan rompi merah itu tetap terlihat santai dan bahkan tertawa hingga mengundang beragam reaksi dari warga net. Banyak pengguna media sosial yang memberikan komentar tentang keberadaan juru parkir liar yang dinilai mengganggu. Diketahui, inisiatif ini bermula dari kekhawatiran kepala toko minimarket terkait penurunan omset karena banyak pelanggan enggan membayar parkir saat berbelanja meskipun sudah ada aturan parkir gratis. Ini walaupun parkirnya kan meresahkan kesempatan, kesempatan komplek, ada parkirnya sekarang, dari dulu itu gak ada parkirnya. Ya, jadi sekarang itu untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, silakan kunci ganda kendaraan Anda, alfamidimisnya, menjadi motivasi yang lain. Efektif ya? Efektif. Nah, setelah sudah ada impuan gini, dampaknya apa buat toko ini? Ya, semenjak ini viral kemana-mana ya, dampaknya yang kastemur yang selajar lebih biasa. Perasaan lebih nyaman ya? Jaman, terus tentunya. Mas, menurut sampai sendiri ini, tentu untuk diterapkan di semua minimarket atau bagaimana? Aksi simpatik yang dilakukan oleh seluruh kru minimarket ini dianggap efektif, sehingga juru parkir liar tersebut tidak lagi beroperasi di sana, dan respon positif pun datang dari pengunjung. Salah satu pengunjung, Endang, mengaku lebih tenang, berbelanja di minimarket tanpa perlu menyiapkan uang parkir. Tentang imbuan ini gimana? Sebab, biar tidak ada parkir liar yang, ya kayak endang belum gitu loh, dikasih tulisan masih ini aja. Selama ini merasa terganggu ya, Bu? Ya, kalau saya bawa motor sih, ya tapi kan saya sering jalan aja. Dengan adanya imbuan seperti ini, efektif enggak, Bu? Sejati efektif, jadi mereka agak malu gitu loh, ya kan parkirannya. Dan mulai itu enggak ada, enggak pernah ada lagi ya. Sudah, sudah enggak ada. Tapi kadang-kadang masih ada kok. Masih ada, masih ada. Biasanya malam, malam, kalau siangit kayak. Pendapatnya Ibu ini terus diperlakukan di semua alfabet ya, ya Pak? Meskipun banyak yang setuju dengan tindakan ini, namun ada juga yang berpandangan berbeda. Seperti Hendarti, yang merasa bahwa keberadaan juru parkir liar cukup membantu keamanan dan tidak memaksa pelanggan untuk memberi uang. Uang seperti ini penting enggak itu? Perlu ya? Penting, penting sih. Cuma ya kadang-kadang kan kita ya jauh juga. Bukan untuk arah uangnya ya. Kadang-kadang kan keamanannya, uang-uang-uang 2 ribu enggak masalah daripada kehilangan gitu loh Pak. Oh, jadi bagi Ibu di parkir enggak ada masalah gitu ya? Dikasih enggak apa-apa, enggak dikasih enggak apa-apa. Kan suka rela kan? Bukan orang yang minta gitu loh. Selama ini Ibu terganggu enggak dengan adanya parkir liar gitu ya? Sebenarnya agak terganggu juga, tapi ya mau kemana-mana mas, daripada kehilangan jaman segini. Jaman kayak gini ya emang, daripada kehilangan ya mas. Tapi imbuan kayak gini perlu dilakukan di tempat semua sualayan minimarket atau gimana? Iya, ini namanya kan banyak kendaraan-kendaraan. Orang-orang sebenarnya kan enggak ada kendaraan yang jelek ya. Hampir semua bagus. Jadi adanya tunggang market juga perlu ya Bu ya? Kan dia kan juga enggak minta ya, suka rela, dikasih enggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang yang marah, kadang-kadang enggak kan juga. Ganteng orangnya sih mas. Gitu aja. Tengah yang buka apa Bu? Bu Enro. Enro, ya. Makasih Bu. Iya. Langkah inovatif dari minimarket Manukan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak yang berharap tindakan serupa dapat diikuti oleh minimarket lain di seluruh Indonesia. Terima kasih.